Buya Yahya menjawab Jika ada karyawan orang yang bekerja dengan kita Tapi dia tidak mau melakukan sholat Kewajiban kita adalah mengajari Dan ternyata tidak cukup mengajari dengan ilmu Akan tapi harus kita tanya dong Mungkin alat sholatnya punya atau tidak Kita siapkan juga misalnya sarung Ternyata tidak cukup kita siapkan sarung Suruh sholat bukan di jam istirahatnya Akan tapi katakan Jam kerjamu aku potong 15 menit Tapi untuk sholat Sekarang kadang-kadang suruh sholat Di jam istirahatnya dia, dia harus istirahat Kalau saya tidak istirahat kacau dong Waktu makan saya ini, nanti saya tidak makan kalau sholat Bisa begitu Sehingga dia membatalkan urusan sholatnya Maka sebagai bos-bos yang cerdas Bijak bos-bos ahli sorga Maka jika kita menyuruh mereka sholat duhur misalnya Jangan di waktu istirahat mereka Tambah waktu untuk melakukan sholat Spesial Waktu untuk melakukan sholat Sehingga mudah untuk Mereka melakukan sholat Nah kemudian Jadi waktu biarpun sholat dia masuk dalam belayah digaji Seperti orang kerja Namanya mendidik kita Biarpun kita tahu sholat hanya karena Allah Tapi namanya mendidik manusia yang bermacam-macam Agar dia terbiasa Nah kalau dia sudah dididik dengan baik dan benar Pasti tidak mau diingatkan juga belum mau Maka memang yang namanya Mendidik memberi peringatan Tidak harus dengan memecat Tidak dengan cara yang lain mungkin Dipekerjakan di tempat yang lain Mungkin disitu teramat berat Tapi pada akhirnya Kalau memang Dia tetap saja bandel Tidak mau Pecat saja dengan bahasa kasih dan cinta Bukan dengan amarah dan benci Katakan saudaraku tercinta Apapun bentuknya Kamu adalah saudaraku Yang aku tidak boleh memutus tali persaudaraan Cuman karena mohon maaf ya akhi saudaraku Pemponakan khusupuku Mohon maaf Ini masalah sholat Ini antara saya dengan kamu saja Saya takut kepada Allah Dan saya dengar dari guru-guru mulia Kalau ada dalam sebuah usaha Ada orang tidak sholat satu Maka akan bencana buat semuanya Maka dengan hormat Mohon maaf ya akhi Saya mohon Saya sudah mengingatkan berkali-kali Di hadapan Allah Saya sudah selesai insya Allah Saya tidak dosa Akan tapi mohon maaf Keberadaanmu disini Mungkin harus diakhiri Ini ada pesangon Barangkali di tempat lain Kamu bisa sholat Mohon maaf Putus Dengan bahasa kasih dan cinta Bukan dengan bahasa benci dan amarah Mungkin di saat dibegitukan itu Maka dia membatalkan Tidak saya mau disini saja Dan saya mau sholat Bisa begitu Cuman kadang kita itu Mendahulukan emosi sudah Seolah-olah kita itu Kemana-mana nenteng surga Bagi-bagi ke orang Mau tidak? Maka indah begitu Kita dengan kelembutan Dengan penuh kasih Insya Allah Kalau dia masih manusia saja Dengan bahasa begini Akan ternyuh dia Akan bingung dia Ya Allah Saudaraku kebaik banget Ya saya tidak mau putus Saya sudah baik dengan kamu Cuman Saya mau Dikit-dikit yang mau sholat Kalau mau sholat boleh Dan harapan saya adalah Selamanya kamu tidak akan putus Sampai di surga Digituin lagi Oh Masya Allah Kadang-kadang kita ini Lebih mendahulukan emosi Semuanya ini Terkutuk semuanya Gara-gara kamu Makanya ada bencana Gara-gara kamu Wah ini Ini sudah Sudah menjauhkan dia Dari kebaikan Dan menjauhkan dia Dari kita Dari kita